selamat datang kembali di channel zona forex seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di car dan kita mulai di time frame 4 jam untuk XOUSD tapi seperti biasanya ya sebelum saya membahas analisa teknikal karena hari ini ada release news cukup banyak ya untuk hari ini akan saya bahas satu persatu dan tetap saya akan menggunakan forexvactory.com untuk pembahasannya langsung aja kita lihat seperti apa data kalender ekonomi yang rilis malam ini dan dampaknya seperti apa terhadap indeks dolar langsung aja kita lihat check it out oke malam ini yang akan rilis yang pertama ada average early earning ya ada non-farm payroll kemudian ada unemployment rate dan yang terakhir ada ISM manufacturing PMI tentunya saya akan membahas yang pertama adalah average early earning ya dimana average early earning ini mengukur ya perubahan rata-rata upah yang diterima oleh pekerja non-pertanian di Amerika Serikat tentunya dalam jangka waktu bulanan dan data ini diterbitkan oleh virus statistik tenaga kerja Amerika Serikat sebagai bagian dari laporan non-farm payroll setiap bulan peningkatan average early earning biasanya dianggap sebagai indikator positif karena menunjukkan adanya kenaikan upah bagi pekerja jadi kenaikan upah ini dapat mendorong konsumsi dan permintaan di pasar dan kemudian yang dapat meningkatkan inflasi di masa depan selain itu kenaikan upah juga dapat memberikan insentif bagi produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa mereka yang dapat memicu inflasi jadi jelas ya jika mana data average early earning menunjukkan angka positif dampaknya terhadap indeks dolar yaitu naik tapi kalau datanya negatif di bawah forecast akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar kalau kita perhatikan dari data yang nanti rilis malam ini pukul 19.30 untuk average early earning yaitu data previousnya 0,4% dan forecastnya adalah 0,3% kalau kita perhatikan dari data previous ke forecast ada penurunan sebesar 0,1% dipredisikan menjadi angka 0,3% ya ekspektasinya jadi jika mana aktualnya nanti sesuai dengan forecast dan itu akan berdampak negatif terhadap indeks dolar tapi kalau nanti angkanya menguat di atas previous di atas 0,4% jauh di atas ekspektasi ya maka disitu menunjukkan positif terhadap indeks dolar ini wajib kita memahami ya karena pengaruhnya sangat besar dan predisinya memang dipredisikan melemahkan indeks dolar secara keseluruhan kemudian di jam yang sama rilis non-farm employment chains ya ini rilis setiap bulan ya di mana laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh Biro Statis Tenaga Kerja Amerika Serikat setiap bulan dan laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan yang dibuat atau hilang ya di sektor non-pertanian selama bulan sebelumnya jadi non-farm payroll ini memiliki hubungan yang erat dengan inflasi karena jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor non-pertanian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah pekerja jika non-farm payroll menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat hasilnya di atas rata-rata gitu ini dapat mempengaruhi pada peningkatan upah dan penurunan tingkat pengangguran hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi tapi jika non-farm payroll menunjukkan penurunan pekerjaan yang tajam hal ini dapat menunjukkan perlambatan ekonomi dan kemudian dapat menekan kenaikan harga dan inflasi oleh karena itu para analis dan investor sering memantau laporan non-farm payroll ini untuk mendapatkan petunjuk tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat dan kemungkinan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Federal Reserve sangat jelas kondisi non-farm appointment change ya atau NFP sendiri data sebelumnya adalah 187 ribu dipredisikan forecastnya menurut forexvactory.com adalah 169 ribu ada penurunan angka yang cukup signifikan jika mana ini terjadi sesuai dengan forecast ya ekspektasinya maka dampaknya negatif terhadap indeks dolar tapi kalau nanti actualnya di atas daripada forecast jauh di atas previous maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar secara keseluruhan saya melihatnya data yang rilis malam ini ya dari dua data if we call the earning dan non-farm employment change menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan kemudian di pukul yang sama 19.30 ada unemployment rate ya jadi unemployment rate ini rata-rata pengangguran ya dimana pengaruhnya sangat besar juga terhadap inflasi ya jadi tingkat pengangguran yang tinggi dapat menekan kenaikan upah dan harga karena banyak jumlah pekerja yang mencari pekerjaan dapat menekan permintaan untuk menaikan upah gitu sehingga memberikan tekanan pada harga sebaiknya jika tingkat pengangguran rendah maka perusahaan makin harus menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik karyawan yang terampil intinya disitu sehingga menyebabkan kenaikan upah dan kemungkinan kenaikan harga dan inflasi secara keseluruhan unemployment rate ya data pengangguran ini terlihat angkanya tidak ada perubahan 3,5% dan forecastnya juga 3,5% tapi kalau nanti actualnya ternyata di luar ekspektasi ya ada kenaikan di atas 3,5% maka pengangguran sangat tinggi dan disitu menyebabkan negatif terhadap indeks dolar tapi kalau forecastnya nanti atau actualnya maksud saya menunjukkan angka di bawah forecast maka menggambarkan negatif terhadap indeks dolar jadi kalau saya perhatikan dari ketiga data yang rilis pukul 19.30 disini menunjukkan aktivitas negatif ya terhadap indeks dolar secara keseluruhan dan semoga aja actualnya sesuai dengan forecast yang diperkirakan ya tempatnya nanti seperti apa saya pasti akan update di grup ZF Brotherhood buat teman-teman yang belum mengikuti silahkan link ada di deskripsi oke selanjutnya pukul 21.00 ini jam 9 malam ini news terakhir ada ISM Manufacturing PMI dimana ISM Manufacturing PMI ini adalah indikator yang mengukur kesehatan sektor manufaktur pada bulan tertentu indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada manajer pembelian di sektor manufaktur dan mencakup aspek-aspek seperti permintaan produksi dan ketenaga kerjaan jika ISM Manufacturing PMI ini meningkat diatas daripada forecast ini dapat menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang sehat dan permintaan produk manufaktur meningkat yang dapat memicu inflasi hal ini terjadi ketika kenaikan permintaan melebih kapasitas produksi sektor manufaktur sehingga memicu kenaikan harga dan sebaliknya intinya seperti itu jadi kalau kita perhatikan previousnya 46,4 forecastnya 46,9 jadi ada pertumbuhannya diperkirakan jika mana aktual sesuai dengan forecast atau diatasnya forecast maka positif terhadap indeks dolar tapi kalau datanya di bawah forecast maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan pukul 21.00 lalu data ISM Manufacturing PMI memprediksikan datanya diatas daripada previous karena forecastnya 46,9 maka diprediksikan positif terhadap indeks dolar oke jadi ini pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk informasi jadwal kalender malam ini semoga bermanfaat dan selanjutnya kita akan coba menghubungkan secara fundamental dan teknikal saat ini apakah sesuai atau sejalan atau tidaknya coba kita lihat dan kita mulai di time frame 4 jam untuk membahas review sore XAU USD check it out oke secara analisa teknikal kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini adalah lanjutan dari yang saya sampaikan tadi pagi masih dalam area konsolidasi dan saya sudah sampaikan di analisa pagi tadi besar kemungkinan market bergelak rinjing dan membentuk sebuah area build up seperti ini ya atau konsolidasi dan masih dibayang-bayang oleh candle impulsive bullishnya kecenderungannya menurut saya masih bullish tapi tidak tahu saya sih mengharapkan secara keseluruhan pengennya saya sih ada koreksi dulu ya atau retest gitu kalau di beberapa hari ini setiap release news kan dia naik terus ya sejak dari hari Senin kan dia naik kemudian Selasa naik terus kemudian koreksi kecil banget pergerakannya kemudian release news dia naik beda dengan posisi hari Kamis kemarin memang menunjukkan potensi pergerakan yang tidak volatile sama sekali dan hari ini menurut saya investor pelaku pasar menunggu data yang sudah saya sampaikan pembahasan di awal video tadi ya mengenai data non-farm peril unemployment rate ataupun effect only earning dan ISM manufacturing PMA yang rilis malam ini semoga ada perubahan dorongan yang cukup signifikan terhadap pergerakan XLUSD itu harapan saya dan secara keseluruhan memang masih konsolidasi ya TM4 jam ini belum ada sebuah perubahan yang cukup signifikan dari area yang saat ini sedang berjalan tapi ada beberapa yang perlu kita catat range batasannya itu menurut saya ya yaitu batas breakout time from 4 jam ini yang menunjukkan peluang buyers momentum ada candle impulsive bullish 1936.53 yang merupakan batasan bawah dan area resisten tertinggi yang ada di hari Rabu 1948.94 ini merupakan batas resisten tertingginya yang akan diuji jadi ada dua informasi baik batas breakout time from 4 jam 1936.53 dan 48.94 tunggu aja mana dulu yang akan di breakout ketika level resisten di breakout ya tentunya akan menuju target yang lebih tinggi tapi disini saya sih sudah punya target atas ya yaitu kurang lebih di 1966.09 ada target ke level tersebut untuk kenaikan hari ini ada pun kalau koreksi juga saya memiliki target sampai dengan area bawah atau mendekati area base ya disini atau order block time from 1 jam 1921.87 sampai dengan 1916.68 apakah ada tekanan seller terjadi nah ini yang sudah saya sampaikan juga tadi pagi ada bearish single thing candle semakin lama semakin mengecil dan diganti candle warna hijau ya candle bullish ada spaining top kemudian ini sudah ada perubahan struktur dan ini sebenarnya sudah seimbang ya baik bearish dan bullish sampai dengan sore hari ini sudah seimbang cuman ya ini menunjukkan adanya bear seller ini sudah sama-sama kuat tinggal momentumnya aja nanti ketika release news itu yang merubah dari kondisi struktur yang saat ini akan terjadi intinya disitu sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam ya saya mau melihat secara detail nah kalau di time frame 1 jam kecenderungannya memang positif akan terjadi kenaikan ya sebenarnya karena dorongannya sangat kuat dari posisi ini tapi kalau secara struktur yang terbentuk ya struktur daripada pembentukan swing high swing low nya ini ya saya melihatnya harusnya masih ada potensi penurunan sebentar nah ini saya bisa tarik garis trendline saya menemukan sesuatu yang bisa saya tarik dari titik terendah sini ya nah ini Anda bisa lihat jadi sebentar ya sorry agak batuk oke sekarang kita lihat dari posisi ini ya kurang lebihnya seperti ini kita akan cek nah berarti ada kemungkinan kalau nanti respon market volatilnya naik turunnya cukup signifikan ya besar harapan saya sih dia bisa turun dulu ya ke area imbalance ya di area ini atau tertahan di area trendline seperti ini ya satu candle gitu biasanya kan ekor turun dulu langsung dia bergerak naik dan menuju target ke atas 1965.66 ini harapan nih ceritanya kayak gitu ya kita ukur dari harga saat ini menuju sini make sense sih kalau kisaran 11 12 dolar masih memungkinkan gitu ya karena ketika rilis news itu bisa juga dia ditarik ke bawah dulu baru dia naik karena datanya juga beragam untuk hari ini ya ada 2 news yang rilis pukul 19.30 dan pukul 21.00 saya sih menunggu pola ini ya tentunya menunggu posisi yang seperti ini dan ketika nanti pesan saya sih gini ketika rilis news karena volatilnya sangat tinggi silahkan cek di time frame yang lebih kecil baik 15 menit atau 5 menit kalau kalau mau lebih safe sih 15 menit ya karena 15 menit itu menurut saya ketika volatilnya sangat tinggi konfirmasinya sangat bagus untuk dijadikan acuan entry artinya kalau tekanan seller terjadi ketika rilis news posisinya ternyata nih ceritanya XL USD nya turun ya cek aja 15 menit kalau sampai 15 menit itu dari candle merah-merah ternyata ada volatile atau volume candle nya sudah mulai melemah sudah mulai ngecil apalagi ada bullish golfing ataupun bullish pin bar train set up nah disitu pola-pola yang akan menunjukkan lanjutan kenaikan intinya disitu tinggal batasi stop loss aja di bawahnya kasih selisih berapa pips atau berapa dolar dari harga running itu sih menurut saya yang bisa saya sampaikan kalau kita cek di time frame 1 jam dengan volatile yang sangat tinggi peluangnya nanti gak dapet gitu ya karena konfirmasinya gak terlihat untuk pergerakan di time frame 1 jam yang sangat volatile oke jadi ini aja ya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan kita semua bisa mendapatkan keuntungan atau profit secara maksimal dan konsisten dan jaga kesehatan karena beberapa minggu ini beberapa hari sih ya dari Senin memang posisinya lagi sakit gak enak badan dan mohon maaf jika mana bahasanya kurang jelas atau ya intinya semua teman-teman jaga kesehatan aja semoga kita semua bisa diberikan kesehatan yang utuh oke thank you buat semuanya jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan selalu cocokkan dengan trading plan masing-masing semoga berhasil hari ini dan banyak mendapatkan keuntungan secara konsisten thank you buat semuanya salam profit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati